Selain diputus dengan tidak hormat oleh DKPP, itu juga sudah mendapat sanksi sosial. Sadis ya? Oleh media mainstream maupun media sosial. Penghakiman itu, saya menangkap, ini adalah salah satu bentuk kekecewaan publik. Mas A itu hanya sebagai tumpahan saja, sebagai tempat sampah, dari berbagai macam persoalan, ditumpahkan ke situ semua. Tapi bahwa dia salah memang salah? Oh, dia sangat salah. Apapun saya tidak bisa membela, dia salah. Sampai jumpa lagi dengan saya, Nuria Sardini dalam gazibu NHS. Saya merasa terhormat ini, kedatangan tamu yang sudah berpuluh tahun, tidak jumpa. Saya tinggalkan hampir 12 tahun ke Jakarta, tapi sejatinya adalah sahabat sejati tadi. Saya akan sahabat, Mas Edy Prahidno Ike. Saya suka panggil Mas Edy. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, Mas NHS. Kayaknya lebih dari 20 tahun kita tidak ketemu. Ah, betul. Terakhir ketemu, Pak Jenengan jadi pejabat, dan interaksi kita betul-betul terbatas, diawasi oleh protokol, betul-betul tidak bebas. Alhamdulillah, kabar baik semuanya. Keluarga juga sehat. Alhamdulillah. Kucing-kucing juga sehat ini, Mas. Alhamdulillah. Di rumahnya Pak Edy ini, kucing itu sudah jadi bagian dari keluarga. Ya itu, itu cerikas orang baik, karena sahabat Nabi itu namanya Abu Hurairah. Itu bersahabat dengan kucing, dan orang memujinya. Walaupun ada berbeda pendapat, apakah kucingnya bisa nanti di surga bareng-bareng. Tapi itu poin tersendiri, orang peliharaan ya, seperti kucing itu. Nah, Mas, karena kok lama sekali ya, terakhir waktu kita ketemu tadi itu, ya saya juga masih menjaga, supaya tidak terlalu formal lah begitu ya. Saya juga tanpa siapapun ya, datang langsung dan kita ketemu. Dan itu kayaknya Pak Jenengan mumpet-mumpet dari pengawasan protokol dan pengawal itu kayaknya. Ya. Karena yang aku hadapi ini, orang-orang yang tidak suka begitu. Dan sejatinya juga saya tidak suka begitu. Mas, ini kan kawan kita ini, saya masih ke titik ya, tahun 2003-2004 lah ya, waktu Jenengan masih aktif di Al-Sinta dulu ya. Iya, iya. Namanya NHS itu kan memang, dia suka berkelahi sebenarnya, aslinya itu. Cuma karena kondisi, keadaan tidak boleh berkelahi. Tapi karakter itu tidak juga bisa disembunyikan. Nah, jadi waktu itu antara Panwasu Jawa Tengah dengan KPU, Jawa Tengah, ini sering nongkrong di situ itu, di lantai tiga, ya udah duduk-duduk, ada berita, diberitakan enggak ya, kita santai ngobrol aja gitu. Kayaknya pejabat, enggak ada batas ya waktu itu semuanya. Barangkali untuk saat ini, untuk jurnalis juga masih saja, enggak ada batas. Sepanjang si jurnalis bisa mengakomodir kepentingan. Nah, ini yang berbeda. Kalau dulu memang, pertemanan itu bukan, ya tidak memandang jabatan, tidak memandang profesi, kalau dulu. Nah, tapi kalau saat ini, pejabat itu sangat baik dengan jurnalis, ketika ada maunya. Jurnalis pun juga sama. Jurnalis juga menjadi sangat akrab dengan pejabat, tapi dalam konteks apa ya, ya, ini, mengaktifkan ilmu apa, local wisdom, ilmu leak itu dengan lidah. Tapi perasaan aku, enggak ini tuh, enggak memperlakukan jurnalis istimewa, dan, ya biasa aja wajar aja. Dan kalau saat itu ya, jaman-jaman itu, memang Panjenengan juga tidak pernah diistimewakan. Sebaliknya, kami juga tidak pernah diistimewakan. Wajar aja, saling menghormati bahwa, di kami itu, di lantai 3 kantor Kapu Jateng kan, paling pokoknya, pastikan di situ ada, ada ini mas, ada, bisa kopi, bisa teh, bisa cuma sebotol air mineral, ya sudah, paling ada wifi, wafi kan ada ngadat kan waktu itu. Ya udah itu aja. Nah, di situ kan, saya jadi ingat mas, waktu itu ada wawancara panjang, yang Jenengan tunjukkan, dan, waktu itu, Jenengan, sedang sama Pak Baderti deh, Pak Baderti dan Haiti, Oh iya, iya, iya. Kapol Wil Tapes dulu, Kapol Wil Tapes. Tahun 2003 ya, masih itu ya, 2003. Lalu, Mas Hasim juga, yang jadi jurubicara. Mas Hasim yang saya maksud adalah, Ketua KPU, yang kemarin, dibebas tugaskan dari, oleh DKPP, jadi Ketua dan Anggota, KPU gitu ya, putusan DKPP maksud saya. Gimana mas, terhadap, apa yang, kita sedang, lihat itu? Iya, kalau saya melihat, dengan Mas Ayi, saya lalu panggil Mas Hasim itu Mas Ayi. Mas Hasim itu dipanggil Mas Ayi. Mas Ayi itu kan, sejak 0 itu sama dengan Pak Jenengan, saya selalu menjadi teman. 0. Betul-betul sejak 0, sejak sebelum, menjadi Ketua KPU, sejak belum masuk ke KPU, sudah akrab. Kemudian, ketika mau ke, KPU Pusat, Jakarta, ya, ke KPU Pusat, saya juga diminta, waktu itu, kalau tidak keliru, oleh ICW, untuk tracking. Oh iya, iya, jadi setiap calon-calon itu, diminta tracking, saya diminta tracking, salah satunya Mas Ayi, itu yang saya tracking, saya ketemu Pak Eko Budi Harjo, almarhum, dan lain sebagainya. Sebagai teman, kalau saya subjektif, saya otomatis bisa saja, wah, sudah didengkul gitu, tetapi kan, saya belajar, komunitas saya, termasuk Anjentengan itu, itu kan nomor satu itu kan, ya, konco, tapi profesional, itu saat tracking, sampai akhirnya, ke Pusat, sampai di situ memang, tidak ada hal-hal yang apa ya, hal-hal yang, yang membuat saya, terkaget-kaget seperti saat ini, gitu loh, nah, cuma seiring berjalannya waktu, Panjentengan juga Leren dari ini, Mas NHS Leren dari Bawaslu, kemudian dari DKPP, itu, ternyata Mas Ayi kan lanjut, lanjut terus, nah, barangkali mas, barangkali ya, faktor lama, memegang power, kemudian ada gegar, apa, ya, gegar, gegar ini, gegar sosial, zaman sedemikian berubah dengan cepat, mungkin Mas Ayi masih berada di, wilayah ruang yang lama, jadi, itu bisa terjadi pada siapa saja, bisa terjadi pada siapa saja, karena, mau ke jabatan kan enak Mas, jabatan itu, membuat enak orang, ada sebagian, saya kira ya, tanpa kecuali siapapun, ya memang, jabatan itu, bisa merupakan, semua hal, rupa daeratan juga, saya punya pengalaman ya, pengalaman itu, sebenarnya kalau kita tidak bisa, kalau sebenarnya kan gini, semua itu kan tergantung pada kita, ya, ya, kontrolnya ada pada kita sendiri, pada kita sendiri, karena, gini loh istilahnya, orang itu, ya, pepatah Jawa itu, keleng lanas podo itu, itu ajaran yang menurut saya, sangat dalam banget, kita hindari, kita hindari, mana-mana yang, kira-kira akan menjadi potensi, kalau kita menuruti semua yang, kita inginkan, pasti, pasti, kita kejebak, em, godaan terlalu banyak, sangat banyak, walaupun saya merasa, saya bukan orang suci ya, tapi, hindari itu tadi, tapi, yang dilihat oleh Mas Edy, apa yang, banyak kisah menarik, misalnya dengan, Mas Edy, dalam proses-proses, jadi, Mas Edy ini dulu, jurnalis yang sangat intens, satu, diantaranya, yang sering nongkrong, di KPU, atau Panwas, waktu itu, tetapi juga, punya kegiatan, sebagai budayawan, saya sebut begitu, nah, dalam pergabungan seperti itu, apa yang, Mas Edy lihat, sebelum akhirnya, seperti sekarang, kalau saya melihat, kalau Mas Edy, sebetulnya, secara pribadi, baik, sangat baik, ketika saya, di Semarang, itu dulu, menggelar pemilihan RT, yang memakai touchscreen, itu sudah digital semuanya, waktu itu, belum ini, Pak Jir kan, di Ketua Bawaslu, dan waktu itu, saya aturi rawoh, kepadatan jadwal, kemudian, dan itu, diakui itu, itu yang menjadi, apa Mas, pemilihan RT, dengan, digital, digital itu, dengan e-food, e-food, e-fooding, itu ternyata, yang membuat, ide, munculnya ide, terbentuknya, IKTP, oh iya, jadi waktu itu, Pak Kawi, wali kotanya, itu, sempat, melapor ke, Pak SBY, ini loh, KTP itu, bisa difungsikan, satu kartu, bisa menjadi semua, dan lain sebagainya, nah, lepas dari itu semua, waktu itu, Mas Ayi, Masih di, Partnership Indonesia, oke, dia belum di KPU, BGRI, Partnership Government Reform Indonesia, ya, itu, itu, Anu, juga datang, dan memberikan, masukan, ini, sistem ini, disempurnakan, untuk, bla, 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 dan seterusnya, kemudian, ketika disempurnakan, itu akhirnya, dipakai, untuk, apa ya, sistem itu dipakai, untuk, juga di Bali, waktu itu, oke, pemilihan, apa, Negari, Negara, lupa saya, saya lupa, tempatnya, Jemberana kali ya, pemilihan, pokoknya, antar banjar, itu, sempat dipakai, nah, sampai disitu, itu, mas A juga, enggak ada, enggak ada, apa ya, hal-hal yang, mencurigakan, kemudian, selama di KPU, juga, fokus, dengan ini, karena, selain di KPU, kan, mas A ini, kan, aktif di, Banser juga, Banser ya, ya, jadi, ketika, Banser itu, underbow-nya, NU ya, NU, jadi, ketika, apa, ada, sesuatu, dengan saya, yang berkaitan, dengan Masa, Masa itu, memback up saya, ya, 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 saya dengan, tak kirim Banser ya, orang apa-apa, minggu ngancani, kok, bacanya, dia cuma ngancani, betul-betul, menemani, biar saya merasa aman, itu aja, hanya saja, memang, dalam perjalanannya, seperti tadi, Mas NHS bilang, kan, apa, kekuasaan, power, itu, enak, bagi yang merasa enak, tapi, banyak juga yang, ternyata, kekuasaan itu adalah, menyandra, ketika saya, ngobrol dengan Mas Hindi, waktu itu masih wali kota, kami merumuskan tentang, BRT, saya sempat di, bus rapid, bus rapid transit, nah, semacam, anulah, semacam, buswaynya, Semarang, dan itu, menjadi yang pertama, di Indonesia, oh ya, publik, apa ya, anggotaan publik, yang kepat waktu, menurunkan, dan menaikkan penumpang, dari halte, prediksi perjalanan, meskipun itu macet, bisa di, ini, perkirakan, bisa diperkirakan, dan toleransi, waktu keterlambatan, itu, tidak lebih dari, 3-4 menit, oke, saya sempat ditawari, setelah itu, jadi sempat ditawari, masih di, kalau mau terlibat, di BRT, blablabla, tapi, saya sangat sadar, ini kekuasaan, nah, saya bukan orang suci, makanya, lebih baik menghindar lah, dari yang seperti itu, sampai sekarang pun, terakhir itu, pemilu 2024 kemarin, ada 3 partai, yang menawari saya, menjadi caleg, kenapa ngambil, ya, kenapa ngambil, ya itu, saya diminta, saya itu diminta, ininya milih sendiri, dapilnya milih sendiri, suka-suka, ya, dibiayai, nomor urut, bisa diatur, tapi, ngapain, kalau, saya sebenarnya, simple saja kok, malu, kalau foto saya, dipasang, di pinggir jalan, cuma itu saja, simple itu, ya kenapa, kalau ditaruh di jalan, ya kan, rata-rata orang, umumnya, umumnya caleg kan, masang baliho, dan lain-lain, itu saya nggak mau, nah, untuk mas Ay, barangkali, tidak sampai se-extreme, itu pengalamannya, tetapi, dengan track record, sebagai, pengajar undip, di hukum, itu dia otomatis, ilmu hukumnya mumpuni, jadi bisa lolos, ya seperti, Panjenengan di ilmu politik, penyelenggaraan pemilu, udah nggak usah di ini, ngelotok, ya sampai, akhirnya mendirikan perludem, nggak tahu, sekarang masih aktif, saya, satu dari sekian person, yang ikut merancang, membidani, bahkan, beberapa, di minum aja, beberapa, bagian itu, menjadi pengurus, jadi sepanjang, 2020, sorry, sepanjang, selepas di KPP itu nggak? Nggak, nggak, justru, sebelum Bawas, selepas Panwasu Jawa Tengah, ya kan, teman-teman, Panwas pemilu, 2004, se-Indonesia, dikoordinasi oleh, Mas Didi, Mas Topo, gitu ya, lalu Bu Nurjana, Johan Bini, sekarang jadi, apa namanya, Mohdia, memang, istrinya dari Pak Haidar, Pak Haidar, Masir, itu kemudian membentuk, ada dana sedikit ya, sisa ya, yang saya tahu, membentuk, perkumpulan, jadi keluarga besar, Parmas Indonesia, bikin perkumpulan, yang, ah itulah kemudian perludem, saya masih punya akte, tapi kemudian, dibikin yayasan oleh, beberapa, teman-teman yang lain, yang sesungguhnya, menurut aku ya, nggak pas, nggak etis juga sebenarnya, karena tidak ada mandat ya, karena kan, perkumpulan Mas, perkumpulan itu, lebih inklusif, kalau, yayasan, lebih eksklusif, nah saya, karena saya ada di, lembaga penyelenggara pemilu, yang, buat saya, salah satu, aspeknya, itu, boleh dikritiki oleh, organisasi masyarakat sipil, termasuk LSM, dan saya berharap juga perludem, lalu kemudian, ya, saya nggak bisa kan, merangkap jabatan, ya, tentu saja, saya jadi Bawaslu, jadi ketua Bawaslu, erit pertama itu mas, itu juga, berkat support ya, dukungan dari teman-teman, ya perludem, ya semuanya, dan, perludem termasuk yang paling mengkritik, terhadap Bawaslu, bahkan, saya ingat, saya memberitakan beberapa kali, kok itu, iya, termasuk usulan pembubaran Bawaslu, itu ya perludem, sesuatu yang, sesungguhnya, secara platform, ya, nggak pas, orang dia mantan, pengawas kan, masa ini membubarkan, dan itu, berode berikutnya, di saat, kemudian di, transformasi ke, keyayasan, saat saya, jadi waktu itu, saya itu, sedang, berada di, rapat panja, perubahan undang-undang, 22 tahun, 2007, tentang penyelenggar pemilu, saat saya lagi meyakinkan, hidup matinya, Bawaslu, karena kalau, kalau, kalau tidak disetuju, akan dibubarkan, dan alhamdulillah, karena penjelasan saya, pada hari itu, itu kemudian, alih-alih dibubarkan, tapi kemudian diperkuat, saya tulis di buku saya itu, mas, tentang, kewinan pengawasan pemilu, mebab, 15 waktu itu, dan akhirnya, dikuatkan, hingga dalam bentuknya yang sekarang, ini mas, kalau tadi kan, jadikan yang bertanya saya, sekarang ingin bertanya, kita tanya-tanya aja, karena, saya belum pernah jadi pejabat, jadikan yang pernah jadi pejabat, kita merujuk pada, fenomena masa air, komunitas, apa ya, atmosfer, pergaulan pejabat itu, sebenarnya seperti apa sih, kalau, sampai, masa air bisa, saya, di situ, ini ya, pengalaman saya aja, ya, apa yang saya lihat, apa saya dengar, apa yang saya alami, jadi pejabat itu, enak, pasti enak, enaknya dari sisi, fasilitas, oke, kita naik, pesawat, kelas, bisnis, pasti, kadang-kadang, kelas, first class, kalau ke luar negeri kan, kemudian, kita turun dari mobil, sudah ada, pintu dibuka, itu dibukakan, kalau dulu kan, pintu kita, nggak bisa dibuka, karena, karena, mobilnya rusak, ya, semua hal bisa dibuka, kecuali pintunya, lalu, semua fasilitas ada semua, jadi, enak lah, dan itu menggunakan, dana publik ya, semua, anggaran negara, artinya, penerimaan, entah itu, insentif, honor, atau apapun, itu utuh mas, utuh, belum yang lain-lain, ada, tunjangan ini, tunjangan itu, gitu ya, itu bagi, kan, saya membedakan, antara, dua pejabat mas, pejabat yang, bersifat, elected official, ya, kayak, presiden, gubernur, bupati, wali kota, dpr, dan seterusnya, yang dibilang, karena pemilu, tapi ada juga, yang appointed official, pejabat yang, berasal penunjukan, pemilihan terbatas, ya, kayak, saya dulu, di panwaslu, di panwaslu, di bawaslu, di dkpp, termasuk kpu juga, anak itu dia, tapi, hak hanya, sangat penting, ada, ada tiga, itu, hak protokol, tapi, demi Tuhan mas, sejak jawa tengah, aku gak terlalu banyak, mau direpetin, kan, entah masih ingat, waktu saya di teror, di jawa tengah, karena menguap, semua kan, abis of power, Google headline, jenungan terus-terusan, itu headline, itu, dan karena itulah, kemudian, aku dilirik, orang-orang di Jakarta, itu, karena itu, kemudian, kesehatan, kemudian, tunjangan, apa saja, saya bisa ditunjang, tapi paling besar, memang di, paling beragam, paling besar, ada di DPR RI, sehingga, kita memang, dari bangun pagi, sampai, mau tidur kembali, sudah ada, kita disediakan apartemen, itu belum yang, yang curang-curang itu, tapi sebenarnya, kita jadi pejabat itu, kalau, kita nerimo, atas apa yang ada, itu cukup, lebih malah ya, sebetulnya, kan kata, Mahatma Gandhi itu, semua, seisi dunia ini, mampu menyediakan, seluruh kebutuhan, yang diperlukan manusia, kecuali keserakaan, kecuali keserakaannya, jadi disitulah sebenarnya, ya, ya, bagaimana untuk menghindari, Tuhan jadi, pertama-tama, ya, kita jangan, memancing, meniadakan, sorry, jangan memancing, sehingga timbul, variable-variable, yang memungkinkan, orang untuk, tergoda dan di, santai, yang saya pengen ngerti, itu lingkup pergaulannya, mungkin, oke, dengan sebagai ketua bawah selu, pernah, ketua DKPP pernah, waktu itu, tentu saja bergaul, dengan anggota DPR, dengan semua yang elected, pejabat elected tadi itu, tapi juga yang non, termasuk, para apa ya, manager-manager di ASN, di ini, kemudian, yang gak kalah penting, itu dengan, pelaku-pelaku bisnis, kira-kira itu, apa, apa sih, mereka itu seperti apa sih, apa itu mempengaruhi, perilaku, bisa mempengaruhi perilaku, kalau aturan, sebagai komisioner, tidak memungkinkan, apalagi setelah undang-undang, 22 terbit, 22 tahun 2007, tentang penyelenggara pemilu terbit, itu adalah undang-undang, hasil revisi, terhadap undang-undang, pemilu sebelumnya, Mas Yaddy masih ingat, tahun 2003, 2004, setelah pemilu itu sukses, dengan begitu sukses, kita masih ingat, beberapa pemantau internasional, juga datang ke kami, di Panwasto, Jawa Tenggara waktu itu, dan kita termasuknya, dengan parit proyek, memuji terhadap pemilu di Indonesia, tapi apa yang terjadi Mas, kan tahu sendiri, ketua, sekjen, anggota, kepala biru, Kabak, kan perahara KPU, tahun 2004 itu, dan itulah kemudian, DPR RI, menginisiasi, adanya undang-undang, yang membatasi, supaya komisioner, tidak usah cawi-cawi, terhadap, pengadaan barang misalnya, hal teknis ya, nah, itu, sekarang di barier begitu, jadi sekarang, pejabat, pejabat komisioner, sebagai policy maker, kalau tadi itu kan, sekretariat itu, administrator maker, nah, itu pelaksana, nah, tapi juga ada Mas, kadang-kadang yang nakal, hari ini misalnya, saya memperoleh informasi, bahwa pengadaan barang, di tubuh, sejumlah, lembaga yang, aku, sangat akrab di dalamnya, bergaul dengan mereka, itu komisioner juga, mengarah-marahkan, untuk berpihak kepada, mereka yang nanti akan, harus menangkan, nah, nah, padahal itu jelas, itu, itu, itu tugas sekretariat, dan saya perlu juga ingatkan, jangan coba-coba, memengaruhi itu, itu akan fatal, ini mas, saya nanya itu, untuk memetakan, memetakan, jujur mas, saya dengan Mas A itu, setengah nggak percaya, tapi saya harus percaya, artinya gini, sebagaimana saya dengan Mas NHS, setahu saya, di mata saya, Mas NHS baik, sangat baik, anak saya, apa dulu itu, puputan saja, rawoh, puputan itu, apa istilah Jawa, putri ucul, itu, itu saja jenis rawoh, dan waktu itu, jeniskan sudah pejabat publik, di bawah seluruh, waktu itu masih panwaslu, ya namanya, formanya panwaslu, kok gelam, rawoh itu, maksud saya gini, ketika saya mengetahui, atmosfer, di lingkungan pejabat itu, apakah itu bisa mempengaruhi, misalnya, untuk menentukan, pemenang tender, kemudian, di sana disediakan, fasilitasnya, notabene, misalnya ya, urusan dengan, perempuan, urusan dengan ini, dan itu bisa saja, orang itu, tidak selamanya, berada di puncak, kewaspadaan, kadang-kadang dia, turun, ketika kewaspadaan turun, itulah, ya pengaruhnya besar ya Mas, sangat besar, cuma kan, kita punya pilihan, sebenarnya yang menentukan, tapi ada ya Mas ya, banyak, nah buktinya, sepanjang 2017, 2012, 2017, saya waktu aktif, di DKPP, memecat orang, 400-an, dengan beragam, latar belakangnya, latar belakangnya, saya simpulkan bahwa, ada orang yang memang, kalau dalam, dalam teori, pemberantasan korupsi itu, ada namanya, teori apel busuk, teori apel busuk ini, orang yang, memang sejak awal, sudah punya niatan buruk, dia akan memburu, sekedar, apa yang dia mau buru, kan banyak kawan kita juga, yang kemudian dicokokkan, ada juga yang, yang kedua, yang memang, tidak paham, tentang administrasi, jadi kalau mau jadi pejabat, jangan hanya paham, terhadap tepoksinya dia, tapi juga paham, tentang administrasi, keuangan negara terutama, karena begitu banyak, kayak senior saya, Menteri Sosial dulu, Pak Pak Thir Hamzah itu, dia terjerat korupsi, kemudian, dia percaya aja sama, staffnya, lalu tangan-tangan di punggung, itu di, itu kasus terakhir, yang semacam itu, itu di DPR di Jawab Tengah, oh iya, siapa itu, karena itu tidak, jalanan secara hukum, saya tidak bisa nyebut nama, tapi, yang jelas, Wakil Ketua DPR itu, saat itu Wakil Ketua DPR itu, ngeluh ke saya, lho, aku tuh punya, apa ya, aspirasi, dan aspirasi untuk, saya salurkan ke publik, dengan fasilitas, entah pengasmalan, dan sebagainya, kok sudah habis, lah ternyata itu, menjadi kolam renang, yang dibisniskan, menjadi ini oleh, salah satu, staff di sekretariat, tapi sampai sekarang juga, tidak tersentuh, hukum, nah, ini mas, kalau saya melihat ya mas, ketika tadi saya tanya, tentang atmosfer, pergaulan para pejabat, itu, itu semakin, mengukuhkan, menguatkan saya, pada ini, saya meyakini, mas Ayi itu, mengalami gegar, karena, saya itu kan memitakan, ada tiga mas, masyarakat itu ada tiga, satu masyarakat pegunungan, oke, masyarakat pegunungan itu, karena, hidupnya harus naik turun jurang, dan sebagainya, maka dia bergotong royong, terjadilah, budaya gotong royong, masih kuat, kemudian yang kedua, itu, masyarakat pesisiran, nelayan, dia itu setiap hari, itu bergaud, di laut, cari ikan, musuhnya ombak, gudit, taruhannya nyawa, sama-sama ada nelayan, omong-omongan nggak bisa, karena harus teriak, dan sana belum tentu dengar, sehingga di situ itu lebih, karena tengah lah mulai bunyi ombak, atau angin, di situ itu menjadi apa ya, lebih ke individu, tetapi kalau ada sesuatu, dan melihat, mereka tetap menolong, suri dari kelas tetap tinggi, hanya saja, itu menyebabkan karakternya, menjadi apa ya, kayak sumbu pendek, gampang lara, gampang ini, karena harus cepat, karena, makanya kalau di, apa ya, kerusuan, tawuran masalah, lebih banyak di pesisir, daripada di pegunungan, nah, kemudian yang ketiga, yang ketiga ini, masyarakat tengahan, masyarakat tengahan ini, antara pesisir dan gunung, itu ada di tanah yang subur, perairan bagus, di sana mereka bercocok tanam, mereka macam-macam lah, nah, karena semuanya serba enak, dia itu hobinya berpesta, iya itu benar, nah, pesta itu, nah, ini zaman dulu ya, zaman dulu, pesta itu, kemudian dimanifestasikan, dalam bentuk, selamatan, oke, kendurian, nah, telung sasi, meteng, selamatan, eh, patang sasi, selamatan meneng, lahir, selamatan, puput pusar, selamatan, padahal masih selamat juga, pun terus saja itu, intinya apa sih mereka, mereka hanya mengumpulkan orang, yuk, rame-rame berpesta, saya melihat fenomena Mas A ini juga sama, Mas A ini, sebetulnya kalau saya melihat sih, dibesarkan dalam kultur gotong royong, tapi kemudian ditempa kehidupan oleh pesisiran, yang mengantarkan dia ke masyarakat tengahan, nah, yang membedakan adalah pemahaman, apa ya, spiritual, pesta, kalau pesta di masyarakat tengahan itu kan, pesta antarmakluk semesta, nah, di sini beda, sebagai contoh gini mas, di Magelang, di Mundilan, itu ada yang namanya, kesenian jadilan, kopro, dan lain sebagainya, itu kesenian rakyat di sana sangat luar biasa hidup, termasuk ada itu, festival gunung kali, ya festival lima gunung Mas Tanto itu, masih ada, masih ada sampai sekarang, meskipun yang lama-lama, kayak Mas Tanto masih teras, itu udah pada apa ya, ya karena, ganteng yang muda lah, ganteng yang muda, untuk regenerasi, ya, ya, bedanya ya, jadilan, yang di masyarakat tengahan, dengan yang di pesisiran, itu gini, kalau yang di pesisiran, semacam, Rembang, Juwono, dan sebagainya, itu mereka, trens dulu, jadi tiga melin joget, jadi tontonan, tapi kalau yang di masyarakat tengahan, enggak, mereka menari dulu, saking khusunya menari, mereka trens, jadi, nah, menyikapinya sepele, bahwa, di dunia ini, ada makhluk, selain manusia, ada pohon, ada batu, makhluk hidup dan tak hidup, termasuk diantaranya, lelembut, sehingga mereka, berpesta bersama, makanya tidak ada yang namanya, jadi, kalau yang di tengahan itu, itu sampai menyakiti, sisi orang yang jadi itu, enggak sampai, sampai menyaksa, karena mereka berpesta bersama, nanti kalau sudah, saatnya bubar, itu si lelembut, akan dengan sukarela, ikhlas, semua orang harus bahagia, ya, semua makhluk, semua makhluk harus bahagia, termasuk batu, pasir, dan lain sebagainya, mas I, memaknai ini, barangkali, kalau melihat tadi, cerita tentang pergaulan, para, apa ya, pejabat, memaknainya itu, keliru, berpestanya itu, bukan berpesta, secara spiritual, yang membuat, semua makhluk berbahagia, tapi, untuk kalangan sendiri, jadi, saya yakin kok, para pejabat itu, ketika berkumpul, berpesta, mereka tidak akan memikirkan, ikan koi, tidak akan memikirkan, kucing-kucing, tidak akan memikirkan, batu, batu itu, saya menyebutnya, makhluk tak hidup, karena memang tidak, tapi dia itu, makhluk, makhluk ciptaan, tapi itu, hanya tidak hidup saja, dia punya roh, tapi tidak punya nyawa, saya mengartikannya, seperti itu, dan gegar-gegar sosial, seperti itu, bisa terjadi pada siapa saja, seperti yang menimpa, Pak Mas Ayi ini ya, sekarang, Menteri, urusan, komendasi itu siapa, yang dulu, Bupati Banyuwangi itu, Banyuwangi, Pak Abdullah Aswar, Nah, Mas Aswar, Abdullah Aswar Anas itu, ketika sebelum jadi, Bupati Banyuwangi, kan anggota DPR RI, PKB, waktu itu, waktu itu, secara khusus, saya dipanggil, saya diundang ke, Betel Ciputra, oke, waktu di Semarang, dia mampir, di Semarang, montak saya, Mas Yedi, saya, ada kegiatan, nyuntulung, diberitakan, sepanjang itu, perbuatan, eh apa, kegiatan itu, untuk publik, menggunakan dana publik, sebagai pertanyaan, saya akan memberitakan, dan itu baik untuk publik, ketemu di kamarnya, pulangnya saya diberi, apa, dibawain, buah-buahan macam-macam itu, buah-buahan macam-macam, eh, dari situ itu, ada satu, yang Mas Aswar sampaikan ke saya, jadi pejabat publik itu, godaan terbesar adalah, belanja, belanja apa, konsumsi, ya, konsumsi, belanja apa, macam-macam, kalau orang yang suka mabuk, ya belanja, amer, kalau orang yang suka perempuan, ya belanja perempuan, yang suka judi juga akan, belanja seperti itu, semuanya itu, tapi nomor satu itu belanja, Mas Aswar sempat bilang gitu, oke, lain jeneng kan, ya Alhamdulillah, sampai saat ini masih terjaga, waktu itu, bilang gitu, kalau sekarang kan, habis itu, sudah lost contact, gitu loh, ya, jadi artinya, latar belakang sebelumnya, pada hobi tadi, itu mempengaruhi pada saatnya pejabat, ya, dan komponen terbesar, itu adalah, pada belanja tadi, belanja barang, memang benar, belanja, apa saja lah, kalau tunggannya, begini kan, bisa Tommy, Tommy miring, kalau di menado, cap tikus, cap tikus, lalu, seks, terakhir, Mas Hadi, kalau, apa kira-kira, penjelasan, Mas Hadi, terhadap kasus ini, terhadap Mas Asim ini, iya, kalau saya melihat, sebetulnya kan gini, Mas A itu, juga ini, apa ya, selain diputus, apa ya, diberhentikan dengan tidak hormat oleh DKPP, dia juga sudah mendapat, sanksi sosial, dan itu, sanksi sosial itu, berupa hujatan apapun, sadis ya, oleh media mainstream, maupun media sosial, nah, media mainstream, barangkali, tidak setajam, media sosial, karena, karena ada ini, mas, ada barrier, kode etik jurnalistik, ada sensornya, ada sensornya, sementara untuk media sosial, liar itu, tetapi, dari penghakiman itu, penghakiman itu, saya menangkap, ini adalah salah satu, bentuk kekecewaan, publik, publik, kekecewaan, yang, sebetulnya, mas A itu, hanya sebagai, apa ya, ya, tumpahan saja, sebagai tempat sampah, dari berbagai macam persoalan, ditumpahkan ke situ semua, tapi bahwa dia salah, memang salah, dia sangat salah, apapun, saya tidak bisa membela, dia salah, dia salah, apalagi, bukti-bukti, sudah dibuka sedemikian, dan proses persidangannya akan terbuka, proses persidangan terbuka, ada pengakuan dari, korban yang, mbak, siapa itu, CAT, ya, itu, menyebut, kenapa saya berbicara speak up, supaya, supaya ini menginspirasi, kalau ada korban-korban lain, siapapun pelakunya, silahkan, tapi juga keberanian ini loh, karena kasus banyak yang begini, ya, itu, itu juga terbentuk kultur, karena dia hidupnya tidak di, kalau di sini mungkin, rasa malu masih ini, menjaga, ya, dia lama tinggal di Eropa, ya, di Eropa kan lebih ini, lebih terbuka, itu, itu sangat berpengaruh, eh, kembali ke Mas Ae tadi, penghakiman itu, saya kira, hukuman sosial itu, bukan hanya, menimpa Mas Ae, tapi juga menimpa keluarganya, itu yang saya, apa ya, agak menyesalkan, bagaimanapun juga, anaknya, istrinya nanti, itu kan tercatat sejarah, dokumen yang selamanya, dokumen pribadi selamanya itu, seorang anak maling, seorang anak pencobat, seorang anak bajingan sekalipun, ingin, ingin apa ya, bapaknya itu loh, si bajingan, si maling itu ingin, anaknya itu mengenang sebagai orang yang baik, iya, apapun gak ada, apapun, ya saya juga aduh Mas, lepas dari apapun, sadismo itu ya, di medsos, itu benar-benar ya, kayak gitulah ya, ya salah lah dia salah, karena putusan, lembaga resmi juga memutuskan itu, tapi saya kira ada harus, disisakan dalam hidup ini, untuk mereka yang tidak seharusnya, memiliki hak untuk, ikut dihukum, iya, seperti masa depan anak-anaknya, karena masa depan itu, saya juga gak bayang kalau masa itu, nanti anaknya yang melihat itu, mungkin juga sekarang sudah, dan pasti akan merasa terpukul ya, itu yang saya sayangkan, dengan, terutama medsos mas, tapi sementara juga, media mainstream itu juga ikut liputan loh, memotong-motong, iya, sedemikian rupa sehingga, ini kebetulan saya masih aktif di liputan namas, saya masih aktif di liputan nam.com, di dalam ya, di editor, ada agama baru mas, kalau dulu namanya, oplah ya, media masa itu oplah, kalau sekarang itu pet view mas, sejauh mana klik itu, tinggi lah itu agamanya, jadi rukun iman ke tujuh itu, rukun iman ke tujuh media itu, ya klik itu, pesan untuk kawan kita, mas Hai, atas apa, cobaan dia? iya, saya tidak menganggap ini sebagai cobaan, tidak menganggap ini sebagai ujian bagi mas Hai, tapi ini sebagai hukuman, hukuman, saya harus tegas gitu, jadi, mas Hai memang, kalau saya, pesan sebagai kawan yang lama, menemani sampean dari nol, sebaiknya, apa, nomor satu istighfar, yang kedua, segera rehabilitasi, dengan apa, rehabilitasi itu gampang kok, dengan perilaku, terhadap keluarga, ya seperti saya, meskipun saya single person, saya tidak, tidak akan mencari lagi, fokus saya ke anak, jadi, waktu-waktu yang tersisa ini, akan lebih produktif, ketika untuk menemani, keluarga, dan, kata almarhum mas, berGS, berGS ya, kawan kita juga, apapun itu, persoalannya, ketika kita kembalikan, kepada keluarga, kita kembalikan, semuanya, energi entah, positif entah negatif, kepada keluarga, semuanya akan menjadi positif, semuanya akan menjadi produktif, semuanya akan menjadi baik, semesta itu, menganut hukum keseimbangan, jadi, ketika kita, ini sebetulnya, ya itu tadi, saya bilang, bukan ujian, bukan cobaan, tapi ini hanya, mencari keseimbangan, karena kalau sudah terlalu ekstrim, alam mencari keseimbangan, keseimbangannya apa, ya di jungle ke, gitu loh, nah, supaya seimbang lagi, ya, baik, menjadi baik, kalau, jangan pernah menyesal, telah berbuat baik, supaya tidak pernah menyesal, maka, jangan pernah berbuat baik, itu kan, jenis kan, bikin stiker itu, luar biasa banget, makanya, kalau saya, kalau saya sih, ini ya, untuk berbuat baik itu, kerja keras itu harus, selebihnya ya, biar Tuhan aja yang urus, itu besar untuk Mas Hayi, oke, Mas Hayi, ini, kerinduan kita, selama lebih 20 tahun terpupus ya, kita akan lanjut nanti, di bincang-bincang darat aja, kopi darat, sobat, kita akan suah di kali kesempatan, sip.